Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat dimanapun anda berdang Pada kesempatan malam ini tim jejak wong bebas Lagi mumpi di bawah pohon mangga pemirsa Mangga ini kalau berbuah waduh manisnya luar biasa Tapi kalau daunnya pahitnya tak pemirsa Untuk isu pemirsa tim jejak wong bebas Akan berbincang-bincang dengan seorang Yang konon katanya dia habis mesantren Ataupun gak tau apa Maka dari itu tim jejak wong bebas tertarik Akan adanya informasi tersebut Dengan langsung yang bersangkutan Katanya kata warga tadi Kalau lagi kerasukan waduh pun misalnya Dia kalau lihat orang itu segini-gini Maksudnya segini itu apa dong menurut saya Tim jejak wong bebas akan mempertanyakan Langsung sama yang bersangkutan Ikuti terus Tapi sebelum itu Tolong tekan tombol subscribe Karena subscribe itu Gratis pengirsa Beli di Pugut biaya Beli Ya Ikuti Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak siapa? Dengan Bapak Rudy Kalian satunya pak Bapak siapa? Bapak Udin Bapak Udin Gimana? Pada malam hari ini sehat Alhamdulillah simpenting wongnya sehat dan gole akas sugi beras koboni mainnya akas pemisah mainnya si main catur tau rokoknya rokoknya sejati sekali jajali nancep ngelengati maksud kedatangan tim jejak wong bebas begini ingin menukar peneraman dengan Bapak Rudi umum tadi saya habis berbincang-bincang dengan Bapak Rudi katanya sampean ataupun antum lah antum pemisah habis mempelajari ataupun menuntut ilmu ilmu apa Hai ilmu kebatinan mah ilmu kebatinan ini yang sangat menarik ilmu kebatinan ilmu kebatinan itu ada banyak satu ada buat penjagaan ya buat cewek ada buat jagangan ada buat Hai penglaris salah satu apa itu saya gunakan untuk melihat makhluk yang aneh tapi selama habis mempelajari atau memperdalam ilmu tersebut bisa-bisa seperti apa itu ya kalau seumpamanya saya niatkan untuk membuka ilmu itu ya bisa saya melihat makhluk-makhluk halus ada rapalan-rapalan tertentu itu ada gimana apa caranya yaitu rahasia Oh jadi rasanya bangsa tunggu langkah selanjutnya rahasia penggiat tim jejak wang bebas itu tertarik akan adanya rahasia rahasia bisa enggak tadi kedatangan tim jejak wang bebas itu ingin menanyakan sesuatu hal ataupun mempelajari tukar pengalaman ini satu contoh Anda mempelajari suatu ilmu kebatinan itu dari daerah mana itu dari Banten 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 kalau Banten saya atungkan jempol gini-gini Banten begini semoga warga Banten selalu menyaksikan subscribe terus tim jejak wang bebas waktu itu anda berapa bulan udah lebih dari dua tahun dua tahun pemerintah kalau saya pulang suci rumah dan aja kadang kuasa kadang enggak enggak buat baru itu dua tahun pemerintah bayangkan Masya Allah menarik itu itu kata saya mendengar katanya disana anda pernah di kum dirawa yang banyak hewan buah seperti buaya betul apa nggak itu iya itu saya apalagi direndam di kawasan danau yang banyak buayanya pemerintah yang banyak bebeknya aja saya takut tanapa kalau bebek itu gatel pemerintah kalau ini banyak buayanya pemerintah waduh bener-bener ini udah Wah Masya Allah salut sama Bapak Rudi nah atas petunjuk siapa anda kesana ke Banten ataupun ada yang pengantarnya ada orang mana itu saudara temen saudara sama temen itu waktu itu jalan kaki atau pakai apa itu diantrin langsung travel pakai travel 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 saya malam saya ketahuan ini mukanya dia rai-rai mobil pemirai bensin lah ya bisa dikatakan drive bensin jadi begini inti kesimpulnya buksu waktu anda rendam di danau yang banyak buaya buasnya binatang buasnya itu ada perasaan takut tak gimana kan banyak gimana itu pengalaman tidak takut tidak ada yang membimbing ada-ada yang menjaganya tapi biarpun ada yang menjaga yang membimbingkan namanya binatang buas kan intinya pastinya anda itu berapa malam ataupun berapa hari ataupun berapa jam cuman satu malam namanya danau apa itu Hai danau toba danau toba jadi di Banten juga ada danau toba ada banyak rawanya banyak buayanya gitu kalau saya dikasih uang satu koper rendam di danau yang banyak banyak enggak saya mau ambil uangnya aja terus melayu melayu ngikutnya melayu buat dasar pada kita kembali ke pengen buaya kau sih kira buntung nah ya Pak Udin aja yang konon katanya udah pemikirnya itu aja enggak mau saya yang masih sehat muda gini kongkong rendam di banyu akhir buaya aja Pak Ibu cokoper aja geleng ya gobek cukup duitnya melayu kenapa balik boys waduh saya salut sama ketabahan ataupun keyakinan Bapak Rudi Nah setelahnya itu ada reaksi pembelajari ilmu kebacaan itu pernah dicoba nggak itu pernah ada hasil ada sama cewek gitu ya bukan sama cewek tapi sama makhluk halus baca serba guna gitu ini perlu digalih perlu dicangkok yang namanya ilmu tuh ajaknya kok enak pemirsa cahaya kok enak ilmu yang pemirsa Oke lanjut jadi begini kata keluarga Bapak tadi bila-bila lagi keseluruhan ataupun lagi mahluk tersebut datang itu badan terasa ataupun gimana itu rasanya seperti apa tuh reaksinya kalau makhluk itu datang ataupun masuk ke dalam rambut Bapak rasanya panas katanya panas-panas kalau sumpahnya lagi waktu datang ataupun mewujudkan itu hari-hari tersentuh apapun bebas itu baru-baru hari-hari tertentu aja satu contoh hari apa itu pas hari malam Jumat kalau pas hari itu hari-hari manis itu bisa katanya hari Jumat ataupun hari manis pemirsa yang nggak saya cuman begini ya intinya gini itu waktu itu anda memperdalemi ilmu kebatinan pernahkah di jalan ada yang nyobalah ataupun ada yang menyantang secara gari itu pernah gitu pernah tapi anda tahu orang yang mengirim itu pasti tahu tapi tidak boleh jadi dia namanya sedangkan tapi keras itu keras semacam getaran ataupun cahaya ataupun fisik itu kerasa getarannya lebih bukan lagi getaran tapi udah belum nyampe ke badan pun udah kerasa getaran dan awalnya itu panas tapi tim jejak uang bebas akan mengupas lebih lanjut lagi cukup sekian saja terima kasih atas informasinya Mbak Nabi jadi intinya gini pemirsa maka dari siapapun ataupun dimanapun anda mempelajari suatu ilmu ataupun suatu kitab janganlah yang tanpa guru baik itu dari kitab maupun dari bacaan itu sangatlah tidak dibenarkan efek ataupun dampaknya bisa ke badan kita sendiri pun bisa maka dari itu tim jejak uang bebas hanya menyimpulkan atau memberi peringatan kalau mempelajari suatu ilmu ataupun memperdalami apapun itu harus ada yang penuntunnya nggak boleh sembarang asal misalnya kita beli buku buku kebatinan buku kekebalan tanpa guru jangan sekedar baca jangan sampai dimasukkan ataupun diamalkan efeknya bisa bahaya pemirsa cukup sekian saja wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati